Intro Selamat pagi, selamat satu jam ke depan. Saya Asrini Putri akan menemani pemirsa semua dalam program reality investigasi OMG. Satuan Polisi Pamang Peraja alias Satpo PP memang memiliki wawenang yang luas. Mereka bisa melakukan penertiban parkir liar, pedagang kaki lima, penutupan tempat hiburan yang melanggar aturan, menyegal bangunan tak berizin, termasuk juga razia penerapan prokes di masyarakat. Namun, tidak semua hal yang dilakukan Satpo PP berjalan lancar. Biasanya banyak terjadi perlawanan dari orang-orang yang terkena penertiban. Seperti informasi berikut ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 di DKI Jakarta perlu pengawasan ketat. Untuk itulah Satpo PP Provinsi DKI Jakarta menggelar operasi memastikan PPKM berlangsung saat aturan. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Tempat Usaha Hartono Abdullah, razia malam ini ditargetkan hanya pada tempat usaha malam hari. Kita akan melakukan pengawasan dengan target sasaran adalah tempat-tempat usaha yang tadi saya sebutkan yang melanggar salah satunya adalah jam operasional. Tadi sudah saya sampaikan jam kosong-kosong bantas waktu jam operasi. Hartono juga menegaskan agar razia dilakukan dengan persuasif, humanis, serta tidak arogan. Tujuan awal, petugas masuk ke kawasan Jalan Krekot, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tim menuju ke sebuah ruko berlantai tiga yang tampak tertutup dan tidak terlihat adanya aktivitas. Namun, saat petugas masuk melalui celah pintu utama, ternyata masih ada yang berkumpul. Terlihat jelas masih adanya penyajian hidangan hingga binuman keras. Selain melakukan pendataan, petugas lainnya juga memeriksa lantai atas ruko ini. Tidak, tidak ada orang-orang di sini. sepatutnya sampai pulis Speaking of the Pusat. Cukup. Tidak, tidak ada... Cukup. Cukup Alun Tidak Petugas tidak mendapatkan tamu baik di hall karaoke ataupun dapur pengelola. Meski tidak ada aktivitas lainnya, namun tempat ini melanggar ketentuan karena masih buka lewat tengah malam. Ironisnya, kafe ini sebelumnya juga pernah mendapatkan sanksi. Terhadap tempat usaha ini, akan kita kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan, yaitu penutupan selama 7x24 jam dan juga denda administrasi. Ini sebenarnya sudah pernah dikenakan sanksi, jadi ini pelanggaran berulang. Petugas tempat mendapat penolakan dari pengelola kafe ini. Ia mengaku sudah mendapat izin dari seseorang. Namun, petugas tak gentar dan tetap sabar menjelaskan pelanggaran yang terjadi. Saya minta Bapak kooperasi, air ikatnya, kita akan datang, kita akan datang di sini. Seperti itu. Boleh saya catat Pak, tadi siapa Bapak ketemu itu? Pak Haji namanya. Iya, ada berapa orang yang tidak ketemu di sana. Diterima di mana? Di ruang rapat? Di ruang rapat? Ini kan ada ini Pak. Iya, maksudnya Bapak ketemu dengan siapa? Ini ada yang tadi saya catat nama. Hanya itu aja? Iya. Hanya itu aja yang Bapak ketemu tadi? Gak ada waktu itu, ada kacamata. Apa, kepala sabar itu dari kacamata. Dan, apa nama? Lura. Iya, sama yang wali kota. Wali kota, di kantor wali kota ya? Iya, jadi bukan kita yang salah pahamnya. Ya, makanya saya minta maaf sama Bapak. Saya nak buka sesuatu yang saya rapat. Oke, Bapak bilang gitu. Tapi Bapak kan tidak ada asyaratat. Nah, itu yang peringkatan Bapak asyaratat. Jadi bukan katanya kita bikin aturan hukum, sudah tertuang tadi jelas, jam 12, tank, tidak ada aktivitas. Kita temukan di lokasi jam tengah 1, Bapak masih ada asyarat, Bapak masih ada asyarat, Oke, Pak. Bapak bilang, close bill, segala namanya, tidak boleh lagi ada aktivitas, ada botol minuman bir, dan segala lainnya. Artinya, kita temukan di situ, ya kita akan melakukan tindakan sesuatu. Sekarang ini kita tuangkan di BAP. Bapak operasi, Bapak menjelaskan, pasti nanti kita akan tertuang di BAP. Sama-sama, banyak alasan, tidak masalah, itu oleh semua bapak. Tapi yang kita temukan, yang tuangkan di BAP. Selain sudah melewati batas waktu operasional yang ditentukan, cafe ini juga belum melengkapi tempatnya dengan barcode peduli lindungi. Setelah diberikan penjelasan panjang lebar, pengelola akhirnya mengakui kalau ia melanggar. Ia pun pasrah, kafenya harus ditutup sementara oleh Satpol PP DKI Jakarta. Setelah lokasi pertama kedapatan melanggar dan akhirnya disegel sementara, petugas pun bergerak kembali ke lokasi lain. Selain melintasi Jalan Gajah Mada, tim juga sempat berputar di kawasan Lokasari, Jakarta Barat. Tidak ditemukan tempat hiburan yang beroperasi. Namun, saat melintas di Taman Sari, Jakarta Barat, petugas curiga. Parkiran sebuah cafe masih penuh dengan kendaraan. Petugas pun langsung masuk untuk memastikan kecurigaan ini. Tak mudah percaya begitu saja, petugas meminta sang karyawan untuk melakukan pemeriksaan di semua room. Selamat malam, Pak. Oh, karyawan, karyawan, karyawan. Tinggal di sini? Tinggal di sini, Pak. Buka? Buka. Buka. Buka tutupnya protokol, Pak. Yang berapa? Yang 9. Hah? Yang 9. Yang 9. Emang tak tutup? Udah, serius. Coba, Bapak, cek. Buka, karyawan, karyawan. Razia dalam rangka pengawasan dan pengendalian tempat usaha di masa PPKM level 2 akan terus dilakukan petugas. Tujuannya satu, untuk menekan penyebaran virus COVID-19 di DKI Jakarta yang terus meningkat.